Bukan dinas pertanian saja Ya begitu Bapak Bupati Pentingnya di dalam hal Memerita kita membentuk kelompok tadi ini Ya Di bawah Bapak Bupati adalah Samak yang memiliki wilayah Kemudian ada kepala desa dan murah Ya Oleh karena mereka-mereka inilah kita Ingin betul juga berulih Terhadap para pertanian kita Di awal kita bersupakan Di rapat terdahulu bahwa Petani kita yang sudah Mengetuk kelompok tadi itu Berkisar ya kurang 30% Artinya ada 70% yang belum Membentuk kelompok tadi Dampaknya adalah Ya 70% ini Yang tidak bisa mengakses Kegiatan Atau bantuan dari pemerintah Baik pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat Seperti Contoh yang gampang mungkin Permasalahan pupuk bersubsidi Kalau memang kebutuhan pupuk Di Kabupaten Reja Lompok ini 100 ton misalnya Burea LZA MPK Ya hanya 30 ton yang bisa Diusulkan oleh kota 70 ton yang tidak terusulkan Nah ini sering kita mungkin berulang-ulang saya menyampaikan Harian gampang mungkin Kawan-kawan kolu dan penyeluh Bisa menyampaikan ke masyarakat seperti itu Karena kita ingin Petani-petani kita terbantu Dari program APBN maupun APBD Kabupaten dan provinsi Katas pelaksanaan Surat Bakupati ini Alhamdulillah Kawan-kawan Kami memberikan apresiasi Ya yang tinggi Dan juga penghargaan yang sejinggi-tingginya Upaya yang dilakukan Berdasarkan laporan dari Kakit Luh Tadi itu Sudah luar biasa Ya yang sudah dilakukan Dari target Misalnya tadi Dari sahbira lama Mungkin Di atap sudah jenuh Ternyata bisa Membentuk satu kelompok BPP Luku Ubah Yang tadinya menargetkan Tiga bisa Delapan kelompok Kemudian BPP Air Luku Dari satu menjadi tiga Dan juga Tanjung Lagun Yang tadinya Dua menjadi Sepuluh kelompok Nah mendapatkan laporan tadi Dari target kita Mungkin lima puluh tiga Awalnya ya Kelompok tadi Nah sampai data Yang disampaikan ke kabin ini Laporan dari Tidakku Surati tadi Ada lima puluh dua Penumbuhan kelompok tadi Belum lagi Laporan dari Duryan BPP Duryan Mas Ya Pihak sudah ya Sudah Tanjung Lagun sudah Nah ini harapan kami Bapak Ibu Kita terus bersemangat Untuk membutuhkan kelompok tadi ini Karena memang Manakala memang Masyarakat petani kita Sudah membentuk Kelompok Kita bisa membantu Ya kan Saya selalu menyampaikan di beberapa tempat Ya Dimanapun saya rapat Diundang Diajak Termasuk di Musrembak Saya sampaikan Manakala memang Tidak membentuk Kelompok tani Kita tidak bisa Membantu Ya kan Karena semuanya Ambaran atau permohonan itu Melalui kelompok tani CPCL Dan juga kelompok tani itu Sudah mempunyai Apa Titik koordinat Kemudian terdaftar Di dalam Sibuluh hutan Seperti itu Nah mana Kalau tidak Kita tidak bisa membantu Nah banyak Hal penghambat Sebenarnya Di petani-petani Yang pertama Mengenai informasi Mungkin sosialisasi kita Yang perlu Ditingkatkan Barusan Sekitar Seminggu yang lalu Bapak Ibu Di samping kantor kita saja Yang kebun kol Mas Auro Saya mampir Di sana Dia tidak membentuk Kelompok tani Ya kan Nah kami pernah Membentuk Kelompok tani Tapi sampai dengan Saat sekarang Belum jadi-jadi Nah mungkin Beberapa hal Yang diperlu Kawan-kawan Penyuluh Ini termasuk Ini ya Di bawah Wilayah Lubuubar Nah tolong Nanti Penyuluhnya Siapa Ya dia manakala Memang dengan Saya Nanti kita Menemui Petani kita Yang di samping ini Saja di bawah Masjid itu Yang kebun kol Yang mempanen Ya di sana Mungkin Bapak Ibu Penyuluh Tahu dengan Baritas Kacang Bandung Ya kan Nah satu Malai itu Sampai 12 12 Sebuah Dia sudah Mengusahakannya Sudah beberapa Tahun Ya ini Salah satu Maksud saya Kita bisa Diskusikan Ke betani Tetapi Yang penting Adalah Bagaimana Dia bisa Apa ya Mengentuk Komporasi Tolong Kemudian Kemudian Kami juga Mohon Kepada Setiap Proposal Itu memang Yang diusulkan Itu memang Penyuluh Memang harus Menandatakan Termasuk Bijaman Al-Sintan Kita Yang punya Brigade Jadi Kita harus Memang Tahu Kemudian Juga Sampaikan Kepada Para Petani Pertan Kita Bahwa Ya Sarannya Seperti Dan Kawan-kawan Bidang Tolong Cek Lagi Manakala Proposal Yang Tidak Ditandatangani Oleh Penduduk Nah Tolong Itu Dikembalikan Itu Diperbaiki Biar Kita Sama-sama Bekerjanya Sama-sama Kalau Memang Ada Akses Dari Pertan Kita Itu Anggaran APBD Provinsi Misalnya Kepusat Monggo Tetapi Tetap Atas Pengetahuan Dari Kawan-kawan Penyuduh Nah Ini Bapak Ibu Kembali Lagi Tadi Asa Terima kasih Yang besar Kepada Kawan-kawan Korlu Dan Penyuduh Ini Ya Dari target Kita Tadi Sudah Hampir 100 Mudah-mudahan Lebih dari 100% Itu kan Belum Ini Kan Sama-sama Maret Nah InsyaAllah Nanti Maret Kita Lihatkan Prosesnya Terus Kita Bersemangat Supaya Memang Semuanya Untuk Berkompok Tadi Nah Kalau Kami Melihat Memang Progresnya Sudah Cukup Baik Cukup Baik Misalnya Ini Dari Pal 8 Pal 8 Mar Sini Targetnya Kemarin 8 5 5 Realisasinya 5 5 100% Kemudian Pak Jum Hari Air Vikat 3 Realisasinya 3 100% Pak Jum Rial Yang Tadi Nenor 1 Bu Yeni Lukubar Yang Tadi Nenet Tidak Tidak 8 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 Pak Sahyal Korlu Pak Air Tuku Tadi Targetnya 1 Menjadi 3 Kemudian Pak Maman Sutarma BPP Mojarjo Target 7 Realisasi Berapa 4 4 Oke Kita masih ada Waktu Masih Sebulan Pak Abdurrahman Duryat Mas Targetnya Maren Tidak Seperti Caka Karena Tidak Hadir Nah Sekarang Pembuannya Berapa 6 Kemudian Tanjung Hukum Tadi Sudah Ya Dari Target 2 Realisasinya 10 PPP Bengko Pak Istoto Target 12 Realisasi Alhamdulillah 12 Pak Keriduan PUT Target 20 Realisasinya 6 Proses 6 Oke Jadi Tolong Ya Kita Masih Ada Waktu Tetap Bersemangat Untuk Kepentingan Kita Bersama Jadi Berapa Ini Totalnya Ini 5 8 Alhamdulillah Sudah Lebih dari 100% Ya Alhamdulillah Tapi Mungkin Dalam Tentang Kata Kata Makan Buru Ada Yang Kikinian Ada Yang Tidak Tapi Bisa Dipelajari Setelah 3 Bulan Ini Nanti Realisasinya Bisa Dilihat O Bapak Kita Seperti Itu Kemudian Juga Akan Dilihat Berapa Sebenarnya Petani Kita Nah Dinas Akertran Ketulan Saya Kemarin Kali Jumat Sitar 3 Minggu Yang Lalu Karena Dia Menebak Pohon Bapak Ibu Saya Ini Ketua Sekretariat Bangun Praja Di Puran 7 Tahun 7 Tahun Itu Satu Dapat Piagang 5 Yang Dapat Piagang Puran Nah Jadi Tanaman Di Pinggir Jalan Itu Saya Yang Menanam Termasuk Pak Erobin Siapa Lagi Pak Ini Waktu Semua Mahasiswa Stipper Waktu Saya Ketua Stipper Pada Saat Ospek Dia Menanam Pokok Nah Itulah Sepanjang Batu Galing Ya Itu Tanaman Mahasiswa Stipper Sepanjang Jalan Ini Kita Juga Pernah Menanam Di Jalan Iskandar Oh Kita Menanam Tapi Pokoknya Sekarang Sudah Habis Gitu Ya Nah Kemarin Saya Pas Lagi Mau Ke BPS Di Datar Jangan Padar Mampas Saya Lihat Penebangan Terjadi Di Kantor Tapi Bedenut Yang Dibukan Di Jalan Utama Di Kantor Memang Kondisinya Tidak Begitu Gini Nah Saya Bilang Tolong Ditanam Alhamdulillah Berubah Jadi Tanam Buah-buah Yang Di Tanam Kita Disitu Mangis Denan Alpuka Seperti Nah Maksud saya Bapak Ibu Dari Dinas Kantor Seperti Itu Sudah Menanam Pokok Dan Kita Bisa Mesosialisasi Termasuk Transmerbau Nanti PUT PUT Ya Transmerbau Coba Coba Kita Ini Apa Yang Saya Ketik Dari Para Dinas Nanker Trang Bahwa Mereka Sudah Mendata Pekerja Di Semua Desa Nanti Kita Bisa Minta Data Mereka Kami Nanti Minta Datanya Mengenai Mereka Habis itu Bekerjanya Seperti Apakah Pendata Pendani Seperti Nanti Kita Dapat Datanya Ya Mereka Sudah Itu Jadi Bersinergi Kita Bersinergi Kita Dari Sisi Seperti Itu Oleh Karena Maksud Saya Bapak Ibu Nanti Data Ini Bisa Kita Saling Apa Ya Cross Cek Seperti Itu Minimal Dengan Pola Ini Kita Bisa Mendekatkan Kepada Keinginan Semua Pendani Kita Membentuk Kompokan Kemudian Juga Di Dalam Hal Ini Nanti Bapak Ibu Kemarin Kami Mendapat Kunjungan Dari Ketua Komisi Dua Dan Anggota DPRD Provinsi Haji Heli Zara Priyanka Esos Beliau Dengan Kawan-kawan Memprogramkan Dibua 2023 Nanti Itu Lebih Kepada Alat Pertanian Karena Banyak Permintaan Nah Ini Tolong Juga Nanti Kawan-kawan Korlu Dan Penyuluh Sampaikan Kepokan Untuk Mengusulkan Mesin Rumput Kemudian Tanks Ini Apa Elektrik Saya rasa Sisi Rumput Itu Betulnya Kita Setuju Juga Karena Itu Kan Anggaranya Tidak Besar Mereka Punya Dana Aspirasi Bisa Beli Jumlah Yang Lebih Banyak Ya Kalau Memang Setiap Portan Satu Bisen Rumput Misalnya Ada 1182 Yang Diusulkan Mungkin Tidak Satu Bisen Rumput Misalnya Wah Tetapi Tidak Saya Tidak Tidak Tolong Ini Agak Banyak Ada Saya Tidak Di Grup Kemarin Itu Agak Banyak Termasuk Tense Pro Seperti Itu Juga Menjadi Prioritas Gubernur Nanti Nanti Tolong Kawan Kawan Kabi Grup Ingatkan Masukkan Yang Yang Dikirim Kucemi Kemarin Minimal Ke situ Masuk Ada Yang Aplikasi Sip Bang Karena Kita Tidak Ini Atau Memang Kecat Surat Cepat Ke Dinas BPHB Provinsi Bekulu Untuk Surat Supaya Nanti Dia Masuk Di Sistem SIPD Tinggal Lagi Anggota Dewan Menguatkan Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Itu Satu Orang Satu Milyal Itulah Jadi Sabah Alokasi Kita Masalah Sapi Dengan Sapi Seperti Itu Kemudian Bisa Juga Mungkin Apa Yang Ketau Ini Ada Traktor Kalau Enggak Salah Ya Sudah Tengkak Di Tarniko Kalau Enggak Salah Ada Satu Kelompok Yang Dapat Traktor Nah Kalau Traktor Harganya Agak Maha Kalau Tengkak Agak Banyak Dibutuhkan Seperti Itu Nah Oleh Tarnanya Usulan Usulan Seperti Itu Nanti Tolong Semua Kota Bisa Mengenikan Ya Secara Probal Ketika Nanti Pada Saat CPCR Kekokok Kekok Mana Yang Bisa Dienikan Kita Harus Melaksanakannya Seserti Itu Ya Kita Berharap Betul Memang Anggaran APBD Provinsi Mendapatkannya Oleh Tandanya Tolong Bantu Melalui Proposal Dari Proposal Termasuk Kalau Yang Sudah Katakan Lagi Ada Di APBJM Kita Mengenai Jalan Pusatanya Tapi Terbatas Ya Setiap Tahun Saya Lihat Anggaran APBJM Itu Cuma 500 Juta Kalau 500 Juta Itu Ya Paling Barter Ya Dua Lokasilah Itu Mungkin Berbagi Tidak Begitu Bisa Ini Anggarannya Terbatas Sangat Memungkinkan Kita Bisa Mengakses Termasuk Kemarin Ibu Bapak Kami Sudah Mengusulkan Dari Proposal Tani Sudah Mengusulkan Jalan Usaha Tani Itu 22 Koko Melalui Program Kementerian Di Program PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional Itu Peluang Kita Kemudian Bapak Ibu Yang Dikami Hormati Termasuk Kawan-kawan Bidang Ya Kawan-kawan Bidang Mungkin Yang Kodakan Perikanan Ini Kan Beda Juga Tolong Sampaikan Dengan Kawan-kawan Jangan Sampai Terlupakan Lain Kali Di Undang Juga Untuk Perikanan Kita Ya Bagaimanapun Saya Kemarin Sudah Komunikasi Ke Mereka Supaya Ikut Berpartisipasi Mereka Di BPP BPP Juga Ya Gak Baga 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 Panggil Mereka Panggil Berapa Orang Baga 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 Menurut Berikanan Swadaya Atau Apa Swadaya Nah Juga Sekarang Kisempat Kali Kami Sampaikan Kepada Korlu Dan Sampaikan Kepada Kawan-kawan Penyulu Setiap Desa Sekarang Dan Desanya Itu 20% Harus Menanggarkan Untuk Tangan Pangat Ya Dan Perikanan Nah Ini Juga Peluang Bagi Kawan-kawan Penyulu Masuk Disitu Ya Masuk Disitu Komunikasi Dengan KDS Dengan Apa Ya Kita Bisa Apa Ya Memberikan Diliunan TDS Ya Atau Sebagai Narasumber Seperti Supaya Memang Dari Desa Yang 20% Itu Besar Bapak Ibu Kalau Memang Dana Desa Satu Mil Ya Ada 200 Juta Dana Disitu Untuk Ketang Pangan Kemarin Mertum Musra Yang Di Sinah Ini Sempat Ada Desa Yang Memprogramkan Untuk Tidur Dan Kurian Dengan Al-Fukar Tidak Dikenalkan Karena Itu Untuk Pangan Ya Kan Kalau Di Sa'awal Lama Kemarin Dia Membeli Bedi Saprodi Kadi Boleh Silahkan Nah Maksud Saya Secara Teknis Kauan-kauan Menurut Bisa Berpartisipasi Kemudian Jangan Juga Lupa Manakala Ada Koordinasi Ada Rapat Bulanan Di Kecamatan Tolong Hadili Koordinasi Bapak Ibu Juga Tawan-tawan Soprodenan Penyulung Kecamatan Ini Dalam Rangka Surat Bapak Bupati Ini Dengan Kancamat Bapak Kami Sudah Memfasilitasi Misalnya Pemarsidi Ada Delapan Kompok Pak Ini Sesuai Dengan Ini Sesuai Dengan Surat Pak Bupati Ini Bagian Dari Lamporan Bapak Kan Dimana Diharus Melapor Di Sudah Diharus Yang Ketiga Progres Pembentukan Kompok Tadi Dilaporkan Kepada Bupati Raja Lepong Melalui Dinas Bertanian Dan Kepala Kepala Paten Raja Setidak Tidak Pak Camat Sudah Terbantu Dengan Surat Ini Dan Ini Saya Lamporkan Dengan Pak Bupati Yang Melaporkan Camat Ini Tapi Relatif Yang Dikerjakan Kita Yang Di Lampangan Nah Ini Bapak Ibu Tolong Salah Satu Surat Kami Kan Gak Ada Dinas Mengenai Salah Salah Penumpuan Kepala Kami Itu Kan Nah Kas Dasar Ini Melaporkan Sampai Dengan Saat Ini Penumpuan Kepala Kepala Sudah Segini Dan Berdasarkan Surat Bupati Bapak Harus Melaporkan Sampai Sampai Terima kasih.